Pemirsa Jelang Idul Adha mendatang, Bulog Capang Kuala Tunggal menyebut stok bahan pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan selalu tersedia dengan baik. Bahkan stok tersebut mencukupi untuk dua kabupaten yakni Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jambung Timur. Bulog merupakan mitra pemerintah daerah terutama untuk menstabilisasikan harga pangan dan Bulog hadir mengatasi hal tersebut. Terutama bersinergi dalam hal operasi pangan murah, terkhusus ketika menghadapi hari besar keagamaan. Bulog selalu menyediakan stok pangan yang dimiliki seperti beras medium, minyak goreng, gula pasir, dan daging beku. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Capang Kuala Tunggal Arief Ahmadi Ramdan mengatakan Jelang Idul Adha ini stok pangan yang dimiliki Bulog dipastikan aman dan mencukupi untuk dua kabupaten yakni Tanjung Jambung Barat dan Tanjung Jambung Timur. Ada pun stok yang dimiliki Bulog yakni beras medium 520 ton, gula pasir 9 ton, minyak goreng 8 ton, dan daging beku 1,5 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup bahkan hingga beberapa bulan ke depan. Baik, Bulog Kantor Cabang Kuala Tunggal saat ini stok yang tersedia yang dikuasai di Bulog Kantor Cabang Kuala Tunggal yaitu ada beras medium yang termasuk ke dalam cadangan beras pemerintah kurang lebih sekitar 520 ton. Kemudian yang kedua, kami juga ada minyak goreng, itu ada dua jenis, ada minyak goreng minyak kita, kemudian ada minyak goreng jenis premium, itu ada sekitar kurang lebih 8.000 liter. Selanjutnya kami juga ada gula pasir, sejumlah kurang lebih sekitar 9 ton. Dan yang terakhir, kami juga tersedia daging sapi beku sebanyak 1,5 ton yang ada saat ini di Parung Bulog Kantor Cabang Kuala Tunggal. Dengan demikian, masyarakat diminta untuk tidak khawatir. Sebab jikapun harga di pasaran mahal, masyarakat dapat membeli kebutuhan pangan yang dimiliki Bulog, baik dalam operasi pasar maupun dapat langsung datang ke kantor Bulog Cabang Kuala Tunggal. Meski demikian, Arief menambahkan, Bulog Cabang Kuala Tunggal selalu bersinergi dengan pemerintah daerah jika diperlukan. Karena sinergitas tersebut sangat diperlukan dalam hal operasi pasar sembako murah. Sebab sasaran utama guna meringankan beban masyarakat di tengah ekonomi sulit saat ini.